Halo anak-anak, kembali lagi kita ketemu di pelajaran matematika peminatan kelas 10 Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai persamaan eksponen Nah, sebelumnya kalian sudah tahu eksponen itu seperti apa, grafik eksponennya juga seperti apa Nah, sekarang kita belajar tentang persamaan eksponen Jadi, untuk persamaan eksponen itu ada 6 jenis yang akan kita bahas Tapi, untuk hari ini ibu akan bahas dulu 4 jenis Dan lagi 2 jenisnya ibu akan bahas di pertemuan berikutnya Oke, kita mulai untuk persamaan eksponen yang jenis pertama Kalau misalkan kalian ketemu A A pangkat Fx sama dengan 1 Di mana A-nya itu harus lebih dari 0 dan A-nya itu tidak boleh sama dengan 1 Kalian bisa cari jawabannya melalui Fx sama dengan 0 Jadi, kalau bentuknya ada A pangkat Fx sama dengan 1 Kalian bisa cari nilai X-nya dengan cara Fx sama dengan 0 Terus, jenis kedua Kalau misalkan kalian punya A pangkat Fx sama dengan A pangkat T Di mana A-nya lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1 Maka, nilai X-nya kalian bisa cari dengan cara Fx sama dengan B Ini pangkat kiri sama dengan pangkat T Dan jenis ketiga, kalau kalian punya persamaan eksponen A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx Di mana A-nya lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1 Maka, untuk mencari nilai X-nya Kalian bisa cari dengan cara Fx sama dengan Gx Jadi, pangkat kiri sama dengan pangkat kanan Terus, jenis keempat Kalau kalian punya persamaan eksponen A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx Ini pangkatnya sama, tapi basisnya berbeda Dengan cara A-nya itu lebih dari 0, A-nya tidak sama dengan 1 Dan B-nya itu juga lebih dari 0 dan B-nya tidak sama dengan 1 Maka, untuk mencari nilai X-nya Kalian bisa menggunakan Fx sama dengan 0 Dengan cara kalian cari Fx-nya atau pangkatnya ini sama dengan 0 Jadi, untuk lebih jelasnya Ibu akan berikan contoh soal satu persatu dari jenis ini Agar kalian paham Oke, untuk contoh soal jenis pertama Nah, ini tentukan himpunan penyelesaian dari 7 pangkat 2X dikurangin 3 sama dengan 1 Nah, ini kan bentuknya sama dengan jenis yang pertama A-nya itu 7 Ini berarti tidak lebih dari 0 dan A-nya itu bukan 1 Berarti kita bisa cari dengan cara Fx-nya sama dengan 0 Nah, Fx-nya yang mana? Yang pangkat A ini Berarti Fx-nya adalah yang ini 2X dikurangin 3 Berarti kita bisa cari 2X dikurangin 3 sama dengan 0 Berarti kita tinggal pindah ruas 2X sama dengan min 3 Pindah ruas ke kanan Jadi, positif 3 Terus, X sama dengan jadinya 3 per 2 Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3 per 2 Itu untuk contoh soal jenis pertama Oke, untuk contoh soal jenis kedua Jenis kedua kan bunyinya A pangkat Fx Sama dengan A pangkat P Dimana A-nya lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1 Kalian bisa cari nilai X-nya dengan cara Fx sama dengan P Jadi, pangkat kiri sama dengan pangkat kanan Kalau misalkan basisnya ini sama Contoh soalnya Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 4X dikurangin 3 Sama dengan 32 Kalau kalian perhatikan sekilas Ternyata bentuknya beda sama bentuk yang jenis kedua Jadi, kita ubah dia jadi bentuknya biar sama Jadi, 32-nya ini kita ubah menjadi pangkat Kalian tahu 32 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5 Jadi, kita bisa buat 2 pangkat 4X dikurangin 3 Sama dengan 2 pangkat 5 Setelah kalian ubah 32-nya jadi 2 pangkat 5 Kalian ternyata memiliki bentuk yang sama dengan jenis persamaan eksponen yang kedua Basisnya sama dengan 2 Dan ini FX-nya Dan ini P-nya Jadi, untuk mencari nilai himpunan penyelesaiannya Caranya FX sama dengan P Berarti 4X dikurangin 3 sama dengan 5 4X dikurangin 3 sama dengan 5 Min 3-nya pindah ruas Jadinya 4X sama dengan 5 5 ditambah 3 Berarti 4X sama dengan 8 X sama dengan 8 Dibagi 4 X sama dengan 2 Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan eksponennya ini adalah X sama dengan 2 Selesai Untuk jenis yang ketiga Yaitu Ada A pangkat FX sama dengan A pangkat GX Jadi, kiri kanannya pangkatnya semua bermuatan X Dimana A-nya lebih dari 0 A-nya juga tidak sama dengan 1 Kalian bisa cari dengan cara FX sama dengan GX Nah, untuk contoh soalnya Tentukan himpunan penyelesaian dari 5 pangkat X ditambah 2 sama dengan akar 25 pangkat 2X dikurang 3 Kalau kalian perhatikan soalnya ini Ternyata soalnya ini berbeda bentuknya seperti jenis yang ketiga ya kan Jadi, kita coba otak atik kita ubah dulu Coba perhatikan 5 pangkat X ditambah 2 sama dengan Nah, ini 25-nya ini kalian bisa ubah jadi 5 pangkat 2 Berarti 5 pangkat 2 Ini dikurungin 2X dikurang 3 Setelah itu akar Akar itu artinya pangkat 1 per 2 Karena ini akar kuadrat Jadi, kita bisa ubah 5 pangkat X plus 2 sama dengan 5 2 kali 2X dikurang 3 Nah, akarnya ini kita ganti pakai pangkat setengah Jadi, kaliin setengah Nah, ini Jadi, kita bisa sederhanakan 5 pangkat X ditambah 2 Sama dengan P2 sama 2-nya ini bisa dihilangkan Jadinya sisa 5 pangkat 2X dikurang 3 Nah, sampai di sini Perhatikan Sudah bentuknya sama dengan jenis yang ketiga Basisnya sama-sama 5 Dan yang kiri pangkatnya FX Yang kanan pangkatnya GX Sama-sama memuat X Jadi, kita bisa cari dengan cara FX sama dengan GX Berarti X ditambah 2 Sama dengan 2X dikurang 3 Kita kumpulkan X sama X-nya Jadi, 2 Ini X 2X-nya pindah ke sini Jadi, min 2X Sama dengan Min 3 2-nya pindah ke sini Jadi, min 2 Setelah itu X dikurangi 2X Min X Sama dengan Min 5 Karena min 3, min 2, min 5 Nah, karena ini sama-sama negatif Jadi, kita ubah ke positif X sama dengan 5 Jadi, himpunan penyelesaian dari Persamaan eksponen ini adalah X sama dengan 5 Oke, jenis yang keempat Jika ada A pangkat FX Sama dengan B pangkat FX Dimana A-nya lebih dari 0 B-nya juga lebih dari 0 A-nya tidak sama dengan 1 B-nya juga tidak sama dengan 1 Berarti Kalian bisa mencari Nilai X-nya dengan cara FX sama dengan 0 Nah, karena ini pangkatnya sama Jadi, kita tinggal cari FX-nya sama dengan 0 Nah, perhatikan contoh soalnya Tentukan himpunan penyelesaian dari 7 pangkat 4X ditambah 8 Sama dengan 5 pangkat 4X ditambah 8 Perhatikan Basisnya beda 7 sama 5 Berarti itu A dan B-nya Dan pangkatnya sama 4X tambah 8 sama 4X tambah 8 Berarti dia FX-nya Berarti kita tinggal cari FX sama dengan 0 Yaitu 4X ditambah 8 Karena ini FX-nya Sama dengan 0 Jadi, pindah ruas 4X sama dengan min 8 X sama dengan min 8 Dibagi 4 X sama dengan min 2 Jadi, himpunan penyelesaian Dari persamaan eksponen ini Adalah X sama dengan min 2 Jadi, itu tadi 4 contoh soal Masing-masing jenis persamaan eksponen Semoga kalian paham dulu 4 jenis persamaan eksponen itu Untuk pertemuan berikutnya Baru ibu berikan lagi 2 jenis persamaan eksponen yang lain Dan untuk latihan soal Kalian bisa nanti kerjakan LKS halaman 23 Halaman 23 Uji kompetensi 4 ini Ibu pilihkan soal-soal Yang mirip seperti ibu jelaskan tadi Agar kalian bisa mencoba Meniru apa yang ibu jelaskan Oke, untuk soal yang pertama Kalian kerjakan soal nomor 1A Ini sama dengan jenis persamaan eksponen yang pertama Dan yang kedua Soal nomor 3A Soal nomor 3A Ini sama dengan jenis persamaan eksponen yang kedua Dan yang ketiga Nomor 8A Nah, 8A ini sama dengan jenis persamaan eksponen yang ketiga Kalian bisa ikutin caranya Dan yang keempat Kalian bisa kerjakan nomor 9 yang B Nah, yang B dulu Ibu kasih yang simple-simple dulu 9 yang B kalian kerjakan Itu bentuk persamaan eksponennya Sama dengan persamaan eksponen yang keempat Yang terakhir ibu jelaskan Jadi nanti itu 4 soal yang harus kalian kerjakan Silahkan dikerjakan di buku tugas kalian Nanti kumpulkan di Google Classroom Jadi ada 4 soal yang ibu berikan Nomor 1A Nomor 3A 8A dan 9B Oke, semoga materi hari ini Kalian bisa memahami Dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih